aduh 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 dari tadi kenapa sih aduh aduh terus ini loh habis nge-gym udah tiga hari sakit-sakit banget badan remuk Audrey kayak olahraga ya tapi buat kesehatan badan tapi aku malah jadi sakit ini berarti kamu lagi bangun kebiasaan baru nih ceritanya iya tapi kan berat ya kayaknya aku mau berhenti aja deh ya lebih susah bangun rumah tangga daripada kebiasaan nggak apa-apa diterusin aja tapi sakit banget olahraga itu proses tapi kalau misalnya kamu pengen lebih konsisten gitu ya membangun kebiasaan aku juga punya tipsnya tahu oh iya iya banyak banget sih kamu punya tips share dong boleh-boleh sini yuk namanya bangun kebiasaan tuh emang susah ya saya iya soalnya olahraga tapi awalnya sakit-sakit dulu besti kan pegel-pegel dulu ya wajar sih namanya kan kita merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru kan jadi proses-proses penolakan terus juga kayak aduh emang enak rebahan aja deh nggak usah olahraga iya bener apalagi kebiasaan-kebiasaan yang tanda kutip baik tapi awalnya itu kurang nyaman kayak misal tadi olahraga kemudian bangun pagi makan makanan sehat yes namanya junk food kan enak 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 sekali tapi kan harus dibangun kebiasaan baik itu biar hidup kita ya bisa lebih sehat dan juga bisa lebih oke lagi bener faktanya juga ketika kita membangun kebiasaan baru kita bisa setingkat lebih baik dari sebelumnya itu Syah jadi sebenarnya penting dari kita untuk membangun kebiasaan baru tapi memang banyak hal-hal gitu ya yang yang menjadi penghambat kita untuk membangun kebiasaan baru nah hari ini aku mau kasih juga nih gimana sih sebenarnya proses penciptaan kebiasaan baru itu dari kebiasaan lama yang pertama itu ada tahap pra kontemplasi gitu gimana ini tahap ini kita kayak mikir kayaknya emang udah harus olahraga deh udah harus berubah deh kayaknya ya karena badan udah nggak fit lagi gitu nah yang kedua ada tahap kontemplasi dimana kita udah mulai ragu-ragu nih ragu-ragu untuk nyoba kayaknya daftar yoga apa ya atau daftar gym gitu ya tapi masih maju-mundur tapi kan jam kerja gue ya kayak gini kayak gitu jadi ini tahap dimana kita masih banyak alesan-alesan atau nggak kayak dop diri sendiri bisa nggak sih ya kayak gitu kayak meragukan gitu kan nah selanjutnya ada tahap persiapan dimana kita udah cari-cari info udah mau daftar gitu ya nah ini yang tahap yang bener-bener harus kita konsistenkan yaitu aksi jadi kita udah mulai nih ya untuk oke gue mau berubah gitu ya nurunin berat badan misalnya oke daftar gym udah daftar gym gitu ya dan selanjutnya kita masuk ke tahap maintenance di mana kita harus memaintain kekonsistenan itu jangan sampai kita udah daftar mahal-mahal cuma sekali dua kali doang ikutnya kan sayang nah tahap ini yang biasanya krusial ya Dria karena biasanya banyak nih pejuang-pejuang kebiasaan baru yang tumbang bener nah ini masuk ke tahap yang berikutnya sebenarnya Syah namanya relapse jadi relapse ini ketika kita kayak udah berjuang udah melakukan segala step tapi kita kayak mengingat masa-masa indah di kebiasaan lama jadi kita balik lagi tapi better kalau misalnya balik lagi kita balik ke tahap keempat dimana tahap aksi jangan sampai kita balik awal start from zero gitu ya kan sayang banget ya udah banyak progres yang kita lewatin gitu jadi sebenarnya proses untuk menciptakan sebuah kebiasaan baru ini cukup panjang gitu ya jadi jangan sampai kamu apa ya udah mau finish gitu malah putus di tengah jalan nah waktu yang dibutuhkan untuk bisa membangun kebiasaan baru ini memang beda-beda ya Dria beda-beda di setiap orang gitu ada yang ya bisa sleep mudah gitu karena punya tekat yang tinggi dan juga punya nyali yang kuat gitu kan nah tapi ada juga yang membutuhkan waktu lebih tapi rata-rata orang bisa membangun kebiasaan baru itu rata-rata 21 hari smart listeners ya ada yang bilang sebulan ya month challenge misalnya gitu kan sebulan bangun pagi ah jadi dilakukan setiap hari nggak lihat itu tanggal merah kek hari libur kek karena itu harus terus dilakukan setiap hari kalau kamu ulang kalau kamu miss ya kamu ulang lagi ya jadi kan sayang sekali ya tapi di hari ini kita juga mau bagiin nih beberapa tips supaya kamu konsisten karena kita akui bahwa kesulitan untuk membangun kebiasaan baru itu ya masalahnya di konsistensi seperti itu yang pertama harus diidentifikasi dulu nih kebiasaan sekarang gimana misalnya kamu memang pengen deh bertekad jadi morning person gitu ya lihat dulu kebiasaannya sekarang tidur jam berapa sih bangun jam berapa sih nah itu supaya menjadi indikator kamu nih nanti ketika proses aksi tadi bisa berjalan dengan baik kamu bisa takar oh kalau misalnya aku mau bangun jam 7 berarti better aku tidur sebelum jam 12 malam misalnya seperti itu gitu jadi harus diidentifikasi dulu diidentifikasi kita nggak bakal bisa kenal kalau misalnya kita nggak tahu dimana kita mau start kita nggak tahu finishnya kalau kita nggak tahu startnya dimana nah makanya identifikasi itu penting nah kedua adalah set target yang realistis Dri kalau target yang realistis finishnya juga jauh ya makanya harus realistis dan harus tahu nih kebutuhan kita tuh apa oke kita mau walk out kita mau mulai olahraga nih tapi sanggupnya berapa menit sih untuk memulai misal sanggupnya cuma 10 menit 5 sampai 10 menit it's okay mulai aja dari hal yang terkecil dari 5 sampai 10 menit nanti mungkin reprogramnya bisa kamu tambah 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 bahkan nanti bisa jadi bineragawan wow aderai ya ya jadi nggak usah langsung kayak oke olahraga tuh harus setengah jam ya harus gym nggak juga sih sebenarnya kamu senam-senam apa namanya SKJ ya SKJ itu juga orang-orang gitu kan pakai dari YouTube gitu jadi pokoknya bikin apa ya momen pertama kali kamu ngelakuin itu tuh have fun gitu jangan sampai kamu terbeban gitu ya yang berikutnya adalah fleksibel nah ini juga yang mungkin harus jadi kunci ya karena kalau kita strik banget juga agak susah ya ketika kita menjalankan kebiasaan baru misalnya kamu pengen bangun pagi gitu kamu udah tetapkan jadwal biasanya tuh di handphone kan ada tuh set jam tidur ya kamu bisa set 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 jam 11 gitu tapi jam 11 kamu mungkin masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan nah kamu nggak semata-mata tuh langsung selesain deh gitu tapi mungkin bisa kasih excuse dulu 15 menit deh atau 20 menit gitu ya tapi jangan keterusan juga nanti jadi nggak jadi gitu jadi itu penting juga atau misalnya mau workout kan aku mau workout pagi-pagi oke berarti aku harus bangun sekitar jam 5 gitu kan kemudian abis itu workout tapi ada satu momen dimana kamu lelah banget nih nggak bisa untuk workout pagi-pagi it's okay kalau kamu mau melakukannya di sore hari yang penting goalnya adalah sama tujuannya adalah kesitu mau lewat jalan mana kayak mau ke kota dulu atau mau ke Bekasi dulu ya it's okay yang penting tujuannya sama iya dan yang terakhir tuh konsistensi balik lagi ya karena ketika kamu mungkin udah jalanin kebiasaan karena kan kalau misalnya kita ngomongin kebiasaan aku lupa dari buku apa gitu ya bilang kalau kebiasaan itu baru bisa tumbuh secara otomatis itu 21 hari tapi ya tergantung orangnya lagi balik lagi seperti itu jadi kalau misalnya kita mengacu ke hal ini coba deh paksain aja kamu lakuin itu terus menerus selama 21 hari nanti akan lebih terasa ringan jadi ketika kamu sekali udah cheating udah deh itu pasti akan mudah sekali buyar dan satu lagi dari tambahan sebelum terakhir ya yaitu make it fun ketika kamu punya sebuah kebiasaan baru ya make it fun bikin itu menjadi sebuah hal yang menyenangkan mungkin workout workout kan kayak orang berat banget nih aduh harus ngangkat-ngangkat beban barbel belum lagi harus keluar keringat habis itu harus mandi enggak kamu bikin aja itu menjadi sebuah hal yang menyenangkan dengan caranya mungkin setel lagu-lagu yang kamu suka atau biar nggak ribet kamu udah menyiapkan peralatan workout kamu tuh dari sebelumnya atau beli peralatan workout yang cakep-cakep yang warnanya colorful itu kan kayak seneng banget ya jadi make it fun aja buat kamu yang ingin membuat sebuah kebiasaan baru dan jangan lupa untuk ingat lagi tujuan kamu berubah itu apa sih karena kadang ketika kita mengingat kembali oh ternyata tujuannya bagus nih baik nih aku bakal lebih berproses naik satu level kamu bakal semangat juga untuk jalaninnya jadi jangan sampai melakukan kebiasaan baru dengan penuh beban itu dia 6 tips dari kita ya yang pertama adalah identifikasi kebiasaan kamu sekarang kemudian kamu bisa untuk membuat kebiasaan baru yang target ini spesifik dan realistis tentu saja ketiga apa tadi dri ada fleksibel ya dan juga ada make it fun terus ada konsistensi dan satu lagi adalah terakhir tadi 6 iya oke kita agak lupa gitu semangat serius ya pokoknya semoga tips ini bisa membantu kita untuk naik level bareng ya jadi yuk sama-sama kita ubah kebiasaan yang lalu-lalu yang mungkin kurang baik menjadi kebiasaan baru yang lebih baik dan bikin kamu lebih produktif yes semangat bangat Terima kasih selamat menikmati